YouTube 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 lebih dari TV YouTube 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 lebih dari TV Halo guys saya mau curhat jadi larusan saya dari Alfamart dari Alfamart ya saya beli Bicola terus beli 5 Star 2 terus beli Mentos 1 ya jadi gini guys tadi ada sedikit ya sedikit yang Hai yang membuat saya ingin komplain guys jadi saya bawa Bicola satu harganya 3500 terus 5 Star saya ambil dua harganya 7500 terus Mentos ambil satu harganya 4200 nah totalnya jadi 22900 tapi guys seperti ini 5 Star itu ini beli satu berarti satu namun tak tahu kenapa totalnya jadi 22900 dan akhirnya gue komplain guys kok ini jadi total 22900 apa bukankah 5 Star ini beli satu berarti satu terus dia agak sedikit bengong sedikit apa maksudnya sedikit bengong sebentar terus dia cek lagi di komputernya atau di harga di daftar list harganya mungkin ya dan ternyata dia berubah merubahnya jadi totalnya 15000 eh ya 15400 kotanya nah saya tidak diberikan nota ya tidak diberikan saya demi Allah tidak diberikan nota jadi tidak ada saya cari-cari di sini tidak ada nota ya sedangkan keterangan di Alpamat itu kalau semisalkan contohnya sih Oh apa saya pernah pernah baca ya biasanya di meja kasirnya itu di apa di tempat kasih pembayarannya kalau semisalkan tidak terima nota berarti maka jajanan Anda gratis atau apa yang dibeli Anda itu tidak perlu membayar kayaknya kalau nggak salah ya sorry kalau yang kalau salah maaf berarti ditolong dikasih tahu di komentar nanti ya seperti itu guys jadi mungkin Oh buat teman-teman kalau semisalkan contohnya ini belanjanya sedikit ya kalau misalkan belanjanya banyak Oke guys kalau belanjanya banyak ini ya contohnya ambil 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 kan terkadang ada promo ya harga kayak macam ini harga 8000 dicorek jadi 7500 terus diatasnya ada tulisan beli satu gratis satu seperti itu guys sebetulnya sering saya seperti ini ya cuman baru tadi saya berani komplain ya cuman baru tadi berani komplain ya karena saya mikirnya tadinya ya mungkin untuk sekali dua kali tinggal tidak apa-apa tapi ini lebih daripada itu ya saya harus komplain seperti itu guys ya jadi tujuan saya membuat video ini buat teman-teman yang khususnya berbelanja yang banyak sampai 200 ribu di alamat silahkan kalian cek ulang lagi mana yang dikiranya beli satu gratis satu terus daftar lulis apa nota pem apa nota nota harganya itu kalian pastikan di cek lagi tapi terhubung saya ini tidak tidak diberikan notanya ya jadi ya tidak ada bukti ya tapi ini hal-hal-hal barusan banget ya seperti ya guys itu tujuannya saya buat video ini hanya itu ya jadi buat teman-teman yang mau buat belanja banyak hati-hati ya lumayanlah sekarang dua perak juga kayak macam contohnya udah belanja belanja 200 ribu contohnya hilang 5000 bukan lumayan parkir aja kan sekarang 2000 ya untuk parkir lumayan atau bisa juga terkadang di depan ketika keluar kita setelah keluar belanja terkadang ada orang yang minta-minta atau pengemis ya mungkin lebih baik saya kasihkan ke pengemis gitu ya seperti itu guys daripada hanya sekedar kalau daripada kita dicurangi dengan cara seperti itu ya mungkin ini tujuannya hanya satu mengingatkan buat teman-teman yang nantinya berbelanja sampai ratusan ribu dan silahkan di cek ulang lagi ya seperti itu ya seperti ini ya beli satu gratis satu dan ternyata dikasihnya harganya dihitungnya tetap 2 berhubung saya sudah mau kalian selesai oke guys itu aja videonya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati